Upasaka dan Upasika Utama Buddha Do Upasaka Utama Buddha 1. Cita Gahapati Cita Gahapati merupakan anak dari keluarga Kairaya di Macikasanda. Saat kelahirannya, hujan bunga lima warna turun setinggi lutut dan turun di semua kota. Pada saat Biku Mahanama datang ke Macikasanda, Cita merasa kagum dengan keaguman Biku Mahanama. Ia mengajak Biku Mahanama ke Ambatakarama karena di sana Cita membangun sebuah wihara besar. Ia memohon agar Biku Mahanama bersedia menetap di sana dan menerima derma makanan yang diberinya setiap hari. Sudama adalah Biku yang dirawat oleh Cita. Suatu ketika, Biku Sariputa, Mahamogalana, dan Biku lainnya mengunjungi Ambatakarama. Saat para Biku mengunjungi Ambatakarama, Biku Sariputa membabarkan Dama dan Cita mencapai kesukian Anagami. Saat Cita bersedia di kaki Buddha, hujan lima warna turun dari langit. Hal tersebut terjadi karena saat masa Buddha Kasapa, Cita membawakan bunga kepada seorang Biku dan berkata, Semoga aku akan berjaya dan bertaburkan bunga. Dan Cita juga bertekad untuk menjadi upasaka yang unggul dalam Dama. Kedua, Hataka Alawaka Alawaka Kumara merupakan anak dari Raja Alawaka. Suatu hari, ia hampir dibangsa oleh ayahnya untuk menjadi mangsa. Namun, diselamatkan oleh Buddha dan diberitahu empat dasar simpatik. Buddha memuji Hataka Alawaka karena ia memiliki sifat delapan menakjubkan. Keyakinan, kebajikan, rasa malam berbuat salah, takut akan berbuat salah, kemampuan mendengar dengan piawai, Kedermawanan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Setelah Hataka meninggal, ia telah lahir kembali di Awiha. Di sana ia berniat untuk mengunjungi Buddha. Namun sesampainya di alam manusia, ia gagal berdiri tegang. Dan Buddha memintanya untuk menyiptakan tubuh kasar dan akhirnya ia mampu berdiri dengan tegang. Itu pasika utama Buddha. 1. Kujutara Kujutara adalah putri dalam pelayan Gosaka. Setiap hari, ia akan membeli bunga hanya 4 dari 8 keping uang yang ia pakai. Saat mendengar tirama Buddha, ia mencapai kesucian suatu panah. Dan ia memiliki ingatan yang sangat bagus sehingga ia dapat mengingat sabda-sabda Buddha. Ia bercakap untuk menjadi upasika yang unggul dalam pengetahuan pada saat masa Buddha padung utama.